Ya kita tunggu aja keputusan Mahkamah Konstitusi masih disidangkan. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman. Ya kita tunggu aja keputusan Mahkamah Konstitusi masih disidangkan. Dan itu sekarang sepenuhnya menjadi wawenang Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan mengikuti dengan saksama apapun keputusannya nanti. Karena begitulah menurut konstitusi kita. Kalau ada konflik penafsiran terhadap konstitusi yang dituangkan di dalam undang-undang, itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi tinggal 2 bulan lagi, Pak Mahkamah? Ya, Mahkamah Konstitusi sudah datang. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.